Halo Sobat Torto, ketemu lagi di channel Kuyaku Torto Oke, di video kali ini kita akan membahas Gimana sih cara melakukan perendaman yang baik itu ya Perendaman sekaligus penjemuran Oke, buat yang baru menurunkan video ini Jangan lupa support channel kami dengan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Tanpa berlama-lama, ini dia langsung videonya Perendaman ini dilakukan sesuai keperluan ya Kalau kura-kura kita kondisinya sehat Cukup 15 menit Kalau nggak 10 menit aja udah cukup ya Jangan terlalu lama Tapi kalau misalkan kura-kura kalian Ada gejala hidung mampet ya Atau lagi flu Sebaiknya jangan terlalu lama ya Kalau lagi flu jangan terlalu lama Tapi kalau saya tuh biasanya kalau hidungnya mampet tuh Ditambahin ya agak lama 20 menit misalkan Habis itu kita keringkan Lalu kita sedikit dijemur Biar anget ya badannya Sambil dikasih makan Biasanya seperti itu Sekarang kita akan keringkan dia ya Oh ya Perlu saya ingatkan ya bagi teman-teman semua Saat melakukan penjemuran Biasakan Dikasih area yang nggak kena matahari ya Jadi takutnya kita kelupaan Atau si kura-kura merasa Udah kepanasan Jadi dia bisa mengakses wilayah yang nggak kena matahari Jadi seperti ini Bagian sana terkena matahari Dan sebelah sininya Sebelah sininya nggak terkena matahari Di saat kepanasan dia akan kesini Oke sambil berjemur Kita akan kasih dia makan ya Saya sengaja taruh makanan Di area yang panas ya Biar dia sambil makan Sambil berjemur Wah enak ya Mantap ya Habis mandi Berendam Langsung berjemur Sambil makan Baik itulah Salah satu tips ya Yang biasa di kita Kerjakan setiap pagi ya Atau rutinitas Para kipertorto nih Untuk Merawat Kesehatan Kura-kura sul kata kita ya Oke terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di Video tips selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di